Bujukan gambar lukisan jilid 19. Urusan Ibunda Inyo. Bab 21. Di waktu fajar selagi kabut tebal, Tionghoa bersama Inima berada di dalam sebuah rumah penginapan kecil di luar kota kecamatan Tongcu. Mereka keluar dari kamar mereka, untuk dipapak jongos yang muncul dari istal menuntun kuda mereka, sembari tertawa manis, jongos itu memujikan Jiyoye, semoga Jiyoye banyak senang di dalam pejalanan. Muda-mudi itu bersenyum, mereka lompat naik ke atas kuda mereka, yang terus mereka kasih jalan periahan lahan, tindakan kaki kuda mereka itu memecahkan kesunyiannya Seng Pagi. Mereka jalan di tanah pegunungan. Di kiri dan kanan ada ladang-ladang gandum dan terigu, ada bunga-bunga hutan mereka berjalan periahan, sebab tadi malam hampir mereka tak tidur sama sekali, masing-masing. Mereka ada pikirannya sendiri. Mereka merendengkan kuda mereka sambil membungkam sampai akhirnya si anak muda membuka juga mulutnya. Encien, mengapa kau masih menyangsikan aku bukan murid Tian Yeoesiu demikian pertanyaannya. Ini marmelirik. Benarkah kau tidak ketahui sebabnya ia balik menanya, baiklah kau tunggu saja nanti, sampai telah bertemu ibuku, kau bakal ketahui, itu waktu barulah aku percaya habis padamu, kenapa kau melit menanyakan ini meskipun ia menanya demikian. Si Nona bersenyum. Tiong Hoa berdiam, ia berduka untuk si Nona. Kalau dia tahu ibunya berada di tangannya Ciu-Ci-E-Ciu tidak nanti dia demikian gembira. Perjalanan dilanjuti dengan Tiong Hoa tidak membicarakan urusan rimba persilatan ia mencoba membuat gembira si Nona. Tepat tengah hari, mereka sampai di seberangan sungai Ongkeng, di tepian, di mana ada pohon-pohon Yan Yeoesiu, tampak tak sedikit orang, ada pedagang, ada orang Kang O, ada juga yang berbicara berombongan dua-tiga orang. Tidak seberapa jauh dari tepian, muda-mudi itu lompat turun dari kuda mereka segera mereka menarik perhatian, banyak metu diarahkan terhadapnya, sebab merekalah pasangan yang setimpal, es mbaphat satu pada lain. Mereka sebaliknya tak menghiraukan orang banyak itu, mereka berjalan terus sampai di tepian. Tiong Hoa heran tak mendapatkan perahu eretan air kali itu deras. Mereka juga heran mendapatkan mereka menarik perhatian banyak orang itu. Di saat Tiong Hoa hendak menyapa orang untuk berbicara, tiba-tiba ia didului seorang usia pertengahan yang tadinya duduk nyender pada sebuah pohon sambil matanya dimeramkan. Dia berbangkit, dia mengawasi tajam lalas sambil bersenyum dia menanya, rupanya Jioia ingin lekas-lekas nyeberang? Tiong Hoa mengangguk ia melihat orang bukan sembelarang orang. Sebenarnya, kami tak ingin lekas menyeberang, ia menjawab, aku hanya heran tidak ada orang menyeberang di sini, orang hanya pada menanti saja, pantasnya di sini ada perahu eretan. Pantas kau heran, cuan kata orang itu. Sebenarnya di sini ada dua perahu. Eretannya, hanya semua perahu itu miliknya Kim Pak Semu. Kemarin ini Kim Pak Semu ada yang ganggu, lantas hari ini perahu-perahunya tidak muncul sudah ada beberapa orang yang pergi ke hilir melihatnya. Kalau begitu kita tentu bakal menanti lama di sini, kata Tiong Hoa. Di hilir itu di mana ada penyeberangan orang itu bersenyum. Di hilir sana air terlebih deras lagi dan juga banyak wadasnya, kata dia, tak pernah aku dengar ada yang membelang di sana ada penyeberangan. Baiklah tuan sabar saja, sebentar juga mereka itu kembali atau kalau tidak biar aku yang mendayakannya. Kau baik sekali, saudara, kata Tiong Hoa, dapatkah aku mengetahui si dan nama saudara yang mulia? Bukankah kita manusia bersaudara di empat penjuru lautan orang itu menjawab bersenyum, kenapa kita tak dapat saling tolong? Aku Kong Peng Sui dari Hang Hoa Chiu di Hoa Kie tetapi sekarang dalam perjalanan pulang dari Sucuan Barat di mana aku mempunyai urusan pribadi, aku senang bertemu dengan Jie Wia di sini. Sudikah Jie Wia memperkenaikan nama Jie Wia. Tiong Hoa tidak kenal nama Kong Peng Sui tetapi karena orang menanya ia menjawab, Saudara Kong aku yang rendah Li Chie Tiong dan ini kakakku cek in you. Mendengar jawaban kawannya ini mau tertawa. Peng Sui mengawasi kagum ia nampak tersengsam, akan tetapi lekas-lekas ia mengubah sikap menjadi seperti biasa pula, hanya di dalam hati, ia kata, wanita ini cantik luar biasa, tepat pemuda ini yang menimpalinya. Inimar memandang terus pada Peng Sui, lalu ia ingat suatu orang. Aku mendengar kabar di Hang Hoa Chiu di Hoa Kiai ada tinggal menyendiri orang bernama Kang Kioho, katanya perlahan dialah yang dijuluki Tok Sia Simliong dan namanya tersohor di Lam Kiang, apakah ia ada hubungannya dengan kau, Tuan? Maaf Nona, ialah ayahku yang rendah, sahup Peng Sui. Ayahku itu tinggal menyendiri tetapi ia gemar bergaul, Umpama Jiwiai pergi ke Kun Yang Sukalah Aku menemani-Nya ingin sekali aku berlaku sebagai Tuan Rumah. Tiong Hoa mau membuka mulutnya untuk menampik atau ia batal karena ia lantas melihat belasan orang lari mendatangi dari arah hulu sungai, kedatangan mereka. Itu menarik perhatian banyak orang lain. Beberapa di antara mereka itu, yang bertubuh besar dan membekal senjata di punggungnya, langsung lari pada Peng Sui. Mereka itu pada mandi keringat yang berkata, Siaw Chung Chu, satu memberi hormat dan dua. Buah perahu sudah karang membentur wadas di tempat lima lid hilir itu, empat tawak perahunya terbinasa bekas hajaran tangan. Peng Sui mengerutkan alis, nampak ia berduka. Kalau begitu pergilah kamu menebang pohon untuk membuat geletek, katanya, ikatlah biar kokoh supaya tak sampai nanti buyar terlepas tergempur arus. Kelihatannya kita mesti menanti pula sekian waktu, kata Peng Sui pada dua kenalannya, di depan itu ada rumah makan kalau tidak sekarang juga kita dapat berjamu. Terima kasih, kata Tiong Hoa. Sama saja kita bicara sambil berdiri di sini. Ini mau tertawa, ia menanya, Nama ayahmu yang mulia itu Tuan, telah menggemparkan wilayah Leng Kiang dengan ilmu silatnya yang dinamakan Sin Leong Chiang Sye. Justeru nama itu tersohor sekali, kenapa sekarang ia telah mengundurkan diri? Kembali terlihat Peng Sui mengerutkan alisnya. Itu, itu, katanya lantas ia berhenti. Nampak ia sangat masgui, ia tidak meneruskan, hanya pandangan matanya diarahkan ke lain jurusan, kelihatan ia tak tenang. Tiong Hoa memandang ke arah pandangan orang, ia melihat tak jauh di tepian, di bawah pohon yang ngeliu, ada enam orang dengan pakaian singset warna hitam. Terang mereka itu orang-orang Kang O, dan mereka lagi mengawasi ke arahnya Peng Sui. Enam orang itu rupanya melihat Tiong Hoa memandang ke arahnya, lalu terdengar yang satu berkata Nyaring, mereka itu lagi membuat getek. Mari kita lihat lantas empat antaranya berlalu, tinggal dua yang masih berdiri tetap. Melihat itu, Tiong Hoa heran siapa mereka itu ia tanya Peng Sui. Orang yang ditanya itu melihat ke bawah, kelihatannya ia lagi berpikir keras, ia mau menjawab tetapi gagal. Tiong Hoa memandang Nio, ia mendapatkan si Nona bersenyum, terus Nona itu mengedipi mata, memberi isyarat supaya ia jangan menanya lebih jauh. Rupanya Peng Sui mendapat lihat sikapnya muda-mudi itu, mendadak ia tertawa. Maaf, Ji Wiyye, katanya tentang ayahku mengundurkan diri, panjang untuk menutur. Dulu hari itu ayahku menjadi orang rimba hijau tapi dialah yang disebut penjahat yang mengenal prikepantasan, hingga dia tidak mau melakukan apa-apa yang tak halal sudah selama 20 tahun di selatan. Di samping pihak lurus, ada empat yang membangun diri dalam kelompok masing-masing, yang satu dengan laih bermusuhan dan sering bentruk. Siapa empat kelompok itu? Mereka lah Cie Ciu Pouliokrit dari Hek Liyong Toa, Jawa Peng Sui, yang sekarang suka memberi keterangannya, Hoa Cie Sempa dari Jiao Liyong San di Siongkam, Tok Baklaok Aikian yang dari Inbusan, dan orang tuaku. Tiga jago keluarga Hoa itu menjagoi di Kui Ciu Utara dan Pouliokrit di Kunbeng. Mereka itu jauh, mereka. Tak ada urusannya dengan kami. Adalah Inbusan, yang letaknya dekat dengan Hang Howei, yang seperti berdiri berhadapan. Pada 12 tahun yang lalu kita bentrok untuk satu urusan, terus berlarut-larut, ciam yang mendatangi ayahku, keduanya bertempur setelah 100 jurus, ayahku kena terhajar satu kali. Karena itu ayah lantas mengundurkan diri. Meski begitu, permusuhan belum berhenti, diam-diam mereka itu masih mendendam, enam orang itu yalah orang-orangnya Tok Baklaok Koai. Apakah mereka memikir tak baik terhadapka Saudara Kong? Inilah sulit buat aku mengatakannya sekarang ini memang jaman kacau untuk kau merimbah hijau, maka juga banyak Piau Kiok bekerja secara diam-diam. Kalau melindungi Piau, mereka bekerja secara menggelap, itulah yang disebut Piau Gelap untuk menyingkir dari mata umum, ia menunjuk ke tepian di mana ada pohon yang teduh ia tambahkan. Lihatlah itu lima saudagar, merekalah kawanan Piau Su yang menyamar kelihatan mereka berduka. Di sana pihak inbusan lagi membuat getek. Kalau mereka naik getek inbusan, mereka seperti mengantari diri ke dalam mulut harimau. Tiong Hoa memandang ke arah yang ditunjuk itu, benar ada lima saudagar lagi bicara kasak kusuk rumen mereka lesu. Ini mau tertawa dan kata, Saudara Kong kenapa kau tidak mau ajak mereka naik di dalam getekmu? Itulah sulitnya, pengsuwi jawab. Kalau aku mengajak mereka, lantas pihak inbusan akan menyangka kami hendak menelan Piau yang diarahnya itu, dan itu bisa berarti bentrokan pula, memangnya mereka sudah curiga. Walau saudara tak membantu, peristiwa toh bakal terjadi juga, kata Tiong Hoa. Biarkan saja, saudara jangan menghiraukannya. Buat apa saudara berduka? Lagi-lagi alis pengsuwi berkerut. Justru tak dapat aku membiarkan. Kelima Piau su itu tidak kenal aku tapi pihak kami harus melindungi mereka. Ketua mereka sudah meminta kami melindungi Piau gelap itu, sudah sekian lama kami mengikuti secara diam-diam sekarang. Tiong Hoa tertawa. Saudara, jikalau kau membutuhkan bantuan kami, bilanglah, kata ia. Tak usah saudara ragu-ragu. Mukanya pengsuwi menjadi merah, memang aku memikir untuk minta bantuan Jiyawie, ia kata, tapi sebab kita baru berkenalan di detik ini, berat buat aku membuka mulut. Tiong Hoa tertawa pula. Saudara keng, tolong kau undang kemari kelima Piau su itu, kata ia. Sekarang ini aku bersedia akan bertanggung jawab segala galanya semangat pengsuwi jadi terbangun. Baik katanya, terima kasih, saudara. Ia bertindak ke arah kelima Piau su. Ini mau tertawa, ia memandang kawannya. Adik Hoa, apakah ini bukan namanya usilan kata ia. Hati Tiong Hoa bercekak. Enciye Inblenar, pikirnya, ia tidak mengerti kenapa selama ini pikirannya gampang tergerak. Bukankah pohon besar mudah mendatangkan gempuran angin? Maka ia lalu memikir jalan untuk menyingkir dari bentrokan. Kalau begitu, Enciye, kita baik lepas tangan, katanya, mari kita mencoba menyeberang dengan mengandal ilmu kita tengpeng Tau Sui. Nona cek kembali tertawa. Sekarang sudah tak dapat katanya, kata-kata itu harus dihormati siapa suruh kau lancang memberikan kata-katamu sekarang tak dapat kita menariknya pulang. Nona ini ingat suatu apa, mukanya menjadi merah. Tiong Hoa heran, ia mengawasi ia merasa si Nona manis sekali. Melihat ia ditatap, ini mau likat, apakah kau belum pernah melihat aku ia menegur, kenapa kau mengawasi aku? Anak muda ini tertawa. Enciye, kau sangat cantik sahutnya. Lihat itu mereka dengan mendatangi katanya, jangan kau ngoceh saja, Tiong Hoa berpaling. Kong Peng Sui terlihat mendatangi bersama lima piausu yang menyamar sebagai saudagar-saudagar itu, di lain pihak ia mendapatkan kedua muridnya Tok Baklao Kai mengawasi gusar kepada Peng Sui dia seperti mengertak gigi. Ini mau tertawa dan kata, rupanya bakal datang hal yang memusingkan kepala. Biarlah kata Tiong Hoa, biarlah kalau mereka berani mencari gara-gara, kalau kau sangsi, kau lihat saja. Peng Sui sudah lantas tiba, ia mengajar kenal kelima piausu, kelima orang Aukong Teng Piu, Toan Hoa Antu Chiai Goan Heng, Heksi Chiang Lobeng, Hwee, Kap Ko Teng Tong, dan Kim Chian Piaugong Siang Ta. Lima piausu itu orang Kau Wawulung melihat si Nona bersama sepasang pedangnya, mereka merasa pasti Nona itu liahai. Sebaliknya, melihat Tiong Hoa, mereka heran, orang muda dan tampan, wajahnya selalu seperti berseri-seri sedang dan danannya mirip pelajari yang lemah-lembut Siu Chai semacam ini dapat bersahabat dengan puteranya Tok Sia Sia Leong, Si Naga Sakti Jaman Kacau. Peng Sui sedang bingung pikirannya, di waktu ia mengajar kenal muda muri itu, ia lupa menyebutkan nama mereka, ia memperkenalkan saja sebagai Lis Yau Hiap dan Cek Liyah Hiap kalau tidak mereka berlima pasti mengetahui nama pemuda itu yang di Kim Ling telah mengangkat nama. Peng Sui dapat menduga hati kelima piausu itu, ia tuannya Lis Yau Hiap ini, kata tertawa, dengan bantuan pasti kamu terjamin aku telah memesan saudara Ouyang, sekarang hatiku lega. Belum berhenti suaranya pemuda itu, atau terdengar tertawanya dua murid Tok Baklao Koai, yang pun berkata Jumawa, omong besar belaka ikan di dalam jala, mau lolos pun tak dapat. Yang satu pun kata, kalau lolos, percuma kita hidup dalam dunia Kang Ou. Teng Tong bertabiat keras, gusar dia mendengar ocehan orang itu, hampir dia mendam perat baiknya Cie Goan Hang keburu menjegah. Dua orang itu tidak ngoceh terus, hanya mereka meluncurkan sesuatu ke udara, atas mana terlihat sepasang panah api, yang mulanya memberubus meletup, meluncur ke seperang, sinarnya merahnya muda. Di tepian ada banyak orang lainnya yang mau nyeberang, mereka itu lantas kesak kusuk rumen mereka bergelisah. Dua orang itu demikian Jumawa, Inimar menjadi mendongkol, tahu-tahu ia sudah lompat sampai di belakang mereka itu, yang terpisah belasan tombak. Pengsui dan kelima Piausu terkejut, heran dan kagum. Kamu terlalu Jumawa kata si Nona, selagi orang belum tahu tibanya itu. Di depan Nonamu kamu banyak lagak apakah kamu menyayangi mati kurang lekas? Suara itu dingin, kedua orang itu kaget, mereka heran akan melihat si Nona tak dikenal. Inimar melihat dua orang dengan rumen tak mengasih yang dikiri usianya kira 40 lebih, matanya merah rambutnya hitam panjang turun ke dada, yang lainnya beruman bengis, usianya sudah lanjut, kedua telinganya tak ada. Dengan rumen keren dan suara bengis, dia lantas tegur mereka itu. Kamu dengar atau tidak orang yang dikiri itu menyeringai? Nona kami tidak mengganggu kau, kenapa kau cari penyakitmu sendiri dia menegur, baiklah kau ketahui kami tak dapat dibuat permainan. Cuma di depan Tionghoa si Nona lemah lembut, kalau tidak tidaklah ia mendapat julukannya, maka juga sepasang alisnya lantas terbangun. Kamu tidak dapat dibuat permainan apakah Nona mu dapat kata dia tertawa dingin, aku hendak tanya kamu kenapa kamu menggunai panah kamu itu orang itu tertawa. Nona pertanyaanmu berlebihan sahutnya, untuk kaum Kang Wawumum saja melepaskan pelbagai isyarat panah burung darah atau lainnya inilah urusan kami tak berhak Nona mencampur tahu. Rupanya Nona belum kenal kita siapa ia melembungkan dada, dengan terkebur, ia menambahkan. Aku yang rendah mau Tian Lim yang kaum Kang Owu menyebutnya Kim Pian Sin Tiawia menunjuk kawannya yang tak ada telinganya, untuk berkata pula, inilah jago luar biasa dari ku Yesai. Cek Chiu Kim Liong Koh Lam pengbukankah kau telah mendengarnya, Nona? Aku belum pernah dengar sahutnya, sekarang nonamu mau pinjam serupa barang dari kamu tuon-tuon entah kamu suka meluluskan atau tidak mau Tian Lim melengak tapi lantas dia bersenyum. Nona mau pinjam barang apa? Asal yang kami sanggup suka meluluskan, ia ketarik kepada Nona yang cantik manis ini, maka suka ia melayani bicara. Mendadak si Nona kata bengis, aku mau pinjam matamu aku perlu dengan itu. Dua orang itu kaget hingga muka mereka berubah, Tian Lim tertawa dingin terus ia meluncurkan sebelah tangannya ke iga kanan si Nona orang bergerak sebat, lebih sebat iniu. Tian Lim menyerang sasaran kosong, lantas ia merasa angin bersyur di belakangnya ia kaget, segera ia mendak tubuhnya terus berputar. Tepat ia berbalik tepat. Kedua jeriji si Nona meluncur ke arah kedua matanya, maka ia kaget sekali. Justeru itu lampeng berseru dan menyerang, atas mana si Nona berkelit. Dengan begitu si orang Shimo ketolongan. Dia menjadi gusar, segera dia mengeluarkan senjatanya yang berupa cambuk lemas yang disimpan di pinggangnya. Lantas dia berdiri berendeng dengan kawannya. Ini mau gusar. Segala manusia tidak tahu malu ia membentak. Kali ini Nona mau mengambil matamu, tak dapat tidak, atau aku bukannya ceciu losat. Mendengar julukan itu, Tian Lim dan Lempeng terkejut, promen mereka ketakutan, Lempeng membuka matanya. Mohon tanya Nona, tanyanya, kau pernah apa dengan losat kuebo? Tak sudi ini mar menyebut nama ibunya. Kalau ia menyebut, mungkin Tian Lim mundur teratur, inilah ia tidak kehendaki. Lebih-lebih di depan Tiong Hoa, tak sudi ia menyebutnya. Maka ia kata dingin nonamu tak kenal losat kuebo sekarang kau korek matamu dan menyerahkannya sendiri, supaya nonamu tidak usah bekerja lagi lampeng habis sabarnya. Saudara, mari maju ia mengajak Tian Lim. Ia mendahului menyerang, tangan kanannya ke pusar si Nona, tangan kirinya mencari jalan darah kau kue Nona itu. Tian Lim juga bekerja, ia menyerang dengan cambuknya, dengan jurus naga mendekam di tengah udara, ia mengarah pinggang si Nona. Dua orang itu iehai, tapi Innio melayani sambil tertawa, dengan gesit ia berkelip lalu ia main berkelip terus-terusan, hingga ia bagaikan seekor kupu-kupu beterbangan di antara kedua penyerangannya itu. Tiong Hoa menonton sambil menggendong tangan, sedang penonton-penonton lainnya terbengong kagum dan heran. Dengan kera berkelahinya itu, Inimar membuat musuh-musuhnya penasaran dan bingung, sebab semua penyerangan mereka itu sia-sia belaka tak ada hasilnya, sebaliknya, meti mereka berkunang-kunang dan kepala mereka pusing. Setelah lewat banyak jurus, mendadak terdengar si Nona berseru nyaring, lantas kedua pihak berpisah satu dari lain, seruan itu dibarengi jeritan dari kesakitan dan tubuh Motian Lim dan Kih Lim pengaroboh terguling, untuk bergulingan seraya tanya mereka dipakai menutupi muka mereka, dari sela jari-jari tangan mereka itu nampak darah mengucur. Setelah memisahkan diri, Nona Cek berdiri dengan tangannya memegang biji metu yang berlumuran darah, ia pandang itu, terus ia lemparkan ke tanah, kemudian dengan tindakan tenang, ia menghampirkan Tiong Hoa, untuk berdiri di sisinya, ia tertawa dan bersenyum berseri-seri. Tiong Hoa mengerutkan kening. Encik, kau terlalu keras, katanya. Kau apakah kau tak sama si Nona membaliki? Tian Lim dan Lempeng masih menjerit-jerit kesakitan, tak tega mendengarnya akhirnya Tiong Hoa lompat kepada mereka itu, untuk menotok. Dengan begitu dalam sekejap saja, rintihan mereka berhenti tubuh mereka tak berkutik pula, sebab jiwa mereka telah dikirim pergi ke lain dunia, setelah itu, dengan mengangkat bergantian si anak muda melemparkan mayat mereka ke dalam kali. Munkratlah air sungai, lalu lenghaplah kedua tubuh. Tiong Hoa menjublak mengawasi air hanyut, ia si anak pembesar negeri, yang tadinya bertubuh lemah, ia sekarang menjadi seorang pembunuh. Ia seorang terpelajar tapi sekarang satu jago rimba persilatan, siapa sangka. Ia bercita-cita mendirikan rumah tangga, untuk hidup merdeka di suatu tempat sepi yang indah, untuk dikawani si cantik manis, buat bersyair. Maka ia teringatlah kepada Banian Yan Hu, kepada Pou Keng, kepada En Niemau di sisinya ini. Pemuda ini baru sadar ketika ia merasai tangan halus menahan pundaknya, ia menoleh dengan perlahan, untuk dipakai wajah cantik yang bersenyum manis. Adik Hoa, kau pikirkan apa mukasi pemuda menjadi merah, tidak sahutnya, gugup, ia lantas melihat kelilingan, maka ia mendapatkan semua metu diarahkan kepadanya. Kembali mukanya bersemu merah. Habis itu, ia menghampirkan Kong Peng Sui. Nona cek gagah sekali, kata Peng Sui. Hanya perkara menjadi perkara, aku khawatir si siluman tua metu satu tak nanti mau mengerti. Tanda petik. Mendengar itu In Nyo tertawa nyaring. Tiong Hoa tidak memilang apa-apa, sebaliknya ia tanya, Saudara Keng, mengapa getekmu masih belum selesai? Mungkin sudah selesai, Peng Sui menjawab, getek itu masih perlu diluncurkan dari atas gunung, buat ditolak ke Huyu sampai di penyeberangan, pembuatannya mudah, yang sukar pengangkutannya, harap saudara bersabar. Belum lama, dari seberang terdengar panah bersuara, yang meluncur ke Sep Arang Sini, jatuh di dalam rumpun-rumput. Murid-murid Tok Baklao menyusul kata Peng Sui tertawa. Dari seberang sini tidak ada jawaban untuk kedua batang anak panah itu, maka juga dari seberang meluncur lagi dua yang lainnya, yang jatuh sirap di antara pohon yang liau. Rupanya disebabkan isyaratnya tak terbalas dari seberang sana lantas terlihat dua orang muncul di tepian, lalu keduanya lompat ke air, untuk berlari-lari sambil berlompatan, mereka saban-saban melemparkan sepotong kayu, yang dijadikan alat menaruh kaki, jauh dan tetap lompatnya dua orang itu, tak lama tibalah mereka diseberang sini selagi berlompat ke tepian, mereka mengasih dengar siulan nyaring. Dua orang yang liahai itu masing-masing mengenakan baju hitam dan putih, tubuh mereka kekar, usianya 30 lebih, matanya tajam. Mereka bermuka putih, beromantampan dan gagah. Nampak mereka heran waktu mereka tidak mendapatkan lempeng dan tianlim. Dari mengawasi orang banyak mati mereka lantas menatap Pinio, yang kecantikannya menggiurkan hati. Awas kamu-kamu mencari mampusmu, kata Tionghoa dalam hati, karena ia melihat rumen orang kesengsam. Dua orang itu masih mengawasi lantas keduanya kasak kusuk. Habis itu, mereka bertindak ke arah si nona. Panas hati Tionghoa, kapan ia menggerak kakinya, segera ia memapaki mereka itu, hingga ketika mereka datang dekat satu pada lain, hampir keduanya bersomplokan. Kaget dua orang itu. Mereka lantas minggir. Tionghoa menghentikan majunya, ia tertawa, matanya mengawasi dua orang itu, yang berbalik memandang dengan tajam, agaknya mereka heran dan dongkol si anak muda tertawa. Apakah Tuan Tuan mencari aku yang rendah? Tanyanya. Siapa mencari kau membentak yang berbaju putih? Tionghoa berlagak Pailon. Agaknya Tuan Tuan kesusu, Tuan Tuan selalu mengawasi aku, kata ia, aku kira Tuan Tuan mempunyai sesuatu untuk diaturkan kepadaku, kiranya bukan kalau begitu maafkanlah aku. Lagak pemuda ini membuat Inyo tertawa geli. Dua orang itu berdiri likat, marah salah tak marah juga salah. Kamu bingung Tuan Tuan, apa kamu kehilangan sesuatu? Tionghoa tanya pula, tertawa, meski aku hanya seorang pelajar, kalau perlu, dapat aku membantu kamu. Dua orang itu mendongkol muka mereka merah. Mereka merasa bahwa mereka lagi dipermainkan. Kita lagi mencari orang akhirnya, kata si baju hitam dingin. Mencari orang Tionghoa tanya, ia melengak lalu kata, Tuan Tuan kamu bergurau lihatlah, di sana ada puluhan orang apakah Tuan Tuan tak melihatnya? Kami mencari lain orang itulah sebabnya kami menanya kau kata si hitam. Sungguh beruntung, Tuan Tuan, kamu tidak menanya lain orang tetapi justru menanya aku kata Tionghoa. Justru tepatlah kau mencari orang. Dua orang itu heran. Aku mencari dua orang kata si hitam. Tadi mereka berada di sini, kenapa sekarang mereka menghilang? Kembali kamu bergurau, Tuan Tuan kata Tionghoa tertawa, di mana ada lain orang di sini kecuali Tuan Tuan, yang baru saja menyeberang? Si hitam mengerutkan alis. Baru mereka memberi isyarat dengan panah api kata dia. Itu sebabnya kenapa kami ketahui mereka berada di sini. Oh mereka itu, kata Tionghoa, Romainnya heran, tadi ada beberapa orang pergi ke lembah memotong pohon buat membuat getek. Di antara mereka ada dua yang masing-masing mukanya merah dan kumisnya hitam dan yang tak ada kedua buah telinganya. Mereka berdua tadi menantikan di tepi sungai, Tionghoa menanyakan mereka berdua mau atau tidak ia mengangguk. Tionghoa memperlihatkan Romain sungguh-sungguh. Si orang tua tak berkuping itu nampak gelisah sekali, katanya, dia melepas panah, sampai sekian lama dia tidak mendapat jawaban, mendadak dia menarik. Kawannya, untuk diajak terjun ke sungai, dalam sekejap saja, mereka sudah lenyap. Mereka memandang enteng jiwa mereka, sungguh kasihan. Si hitam kaget, dia menatap bengis, pelajar melarat, kau ngoceh bentaknya. Aku bicara tak ngaco, kata Tionghoa, sabar, jikalau Tionghoa tidak percaya, pergilah tanya orang banyak itu ia menunjuk kepada semua orang yang hadir di situ. To aku, mari kita tanya mereka itu kata si putih, yang agak heran, kalau dia mendusta, dia tentu tak bakal dapat lari. Si hitam menurut, maka mereka lantas pergi, untuk menghampirkan seorang pedagang, Tionghoa menyusul, ia mendatangkan herannya dua orang itu, hingga mereka mengawasi. Si hitam bukan menanya si pedagang, mendadak dia menjambak dada orang. Inilah karena timbul kecurigaannya, akan tetapi, belum lagi ia berhasil, tiba-tiba lengannya terasa nyeri. Di luar dugaannya, Tionghoa menyambar tangannya itu, sedang macunya menatap tawar. Kenapa tuan berlaku garang terhadap orang yang tidak mengerti silat Tionghoa menegur, tak puas aku terhadap kelakuanmu. Selagi ia ditegur, si hitam mengerahkan tenaganya untuk meronta, siapa tahu, Tionghoa melepaskan cekalannya, maka ia terlepas secara tiba-tiba. Si anak muda lantas tertawa kata, sekarang aku omong benar-benar kelempeng dan motian lim terbinasa di tanganku, mayatnya aku lemparkan ke dalam sungai untuk dijadikan umpan ikan sekarang. Suka aku memberi nasihat kepada kamu, supaya kamu membalaskan diri kamu pergi pulang, untuk menasehatkan Tok Paklaokoai, supaya dia menyayangi dirinya, agar dia jangan mengumbar murid-muridnya mengganas jikalau tidak dia bakal mati tanpa tempat kuburnya. Dua orang itu terkejut, lalu keduanya tertawa nyaring. Pelajar Rudin, kau tak tahu kami siapa si hitam membentak. Tionghoa tertawa mengejek. Tak lebih tak kurang segala murid atau cucu muridnya si siluman tua mati satu siapakah yang dapat kamu gertak? Si hitam gusar bukan main. Kau berani menghina tuan-tuan muda dari inbusan kata dia bengis, baiklah, hutang jiwanya lempeng dan Tian Lim dibebankan sekalian kepadamu. Si putih berlompat maju ia berdiri sejarak satu tombak dari si anak muda, matanya mengawasi tajam. Tionghoa terus tertawa, sikapnya sangat tak melihat mata. Tuan, nyalimu tak kecil bagaimana rasanya tadi waktu aku cekal tanganmu. Mukanya si hitam jadi merah, itulah kera membokong, bukannya kepandainya sejati sahutnya, masih kau berani omong besar, sungguh tak tahu malu di dalam hati dia salah. Tionghoa mengawasi muka orang, ia tertawa. Kau tidak puas? Baik, aku beri tempo sepuluh jurus padamu. Asal kau mampu meloloskan diri, kau dapat hidup. Gusarnya si hitam sampai di puncaknya, mendadak dia lompat menerjang, kedua tangannya mencari tiga jalan. Darah Tianhu, Cengcok dan Hieha itulah serangan sangat cepat dan berbahaya. Tak kalah gesit Tionghoa menggeser ke kiri, tangan kanannya dengan sebatnya menyambar ke jalan darah Kyokstie penyerangnya itu, untuk ditangkap dan dipencet. Si hitam berkelit ke kanan dia kaget sampai dia mengeluarkan keringat dingini dengan tangan kirinya dia menyampok. Dengan begitu, dia berkelit sambil menyerang. Tionghoa memuji kesebatan lawan ini, tapi ia tidak berdiam saja ia mencoba menangkap lengan kiri orang itu. Menyaksikan licainya si anak muda, pengsui kagum. Baru sekarang ia melihat, di dalam hati ia kata, Li Xiaohiap benar gagah seumurku baru aku menyaksikan ilmu silat liahai ini hari ini mataku terbuka. Si hitam kaget dan berkhawatir, baru sekarang ia insaf lawan liahai sekali, ia tapinya menjadi penasaran, tiba-tiba ia mencelat sekali di depan dada, itulah tipu silat menolak gelombang, membantu ombak dengan itu pun ia mengerahkan seluruh tenaganya, tenaga badai yang membuat gelombang menggembur gunung. Tionghoa bersenyum, ia menghibas dengan dua tangannya, tubuh berdiri, tegak tak bergeming, badai si hitam lenyap tidak keruamparan, bahkan sebaliknya dadanya tergempur, hingga dia terjerunut mundur akan akhirnya roboh terlentang. Sekonyong-konyong si baju putih berseru tubuhnya mencelat maju, akan tetapi dia bukan menyerang lawan hanya menubruk kawannya, untuk dirangkul hingga dia. Melihat muka orang pucat pasi, tanda dari luka di dalam yang parah. Kibasannya Tionghoa itu ialah kibasan Iehoa Chiapbok ajaran Ayesian dari si Hei Lattaulihainya tipu silat itu, maka ia menghibas dengan tenaga separuh, siapa tahu, lawan masih tak dapat bertahan. Si putih lantas menotok jalan darah Heihei dan Sam yang dari kawannya, ia menyalurkan tenaganya, pertolongan ini tidak berhasil si hitam makin lama makin lemah akhirnya diakata susah, to aku anggota tubuhku bagian dalam sudah terluka, tak dapat aku bertahan lama, lekas kau totok jalan darah Simjie, lantas kau pondong aku pulang ke gunung, mungkin aku dapat ditolong Citiapko Cie Ayah. Si putih kaget dan bingung sekali, ia menurut, maka ia lantas menotok Simjie Hayat kakaknya itu, setelah mana ia memandang bengis pada Tiongho Asraya berkata, kita tidak kenal satu sama lain, kita tidak bermusuhan tetapi kau sudah menurunkan tangan jahat sekali inilah sakit hati seumpama gunung, maka itu selagi gunung hijau tak berubah lain kali kita bertemu pula. Kau lihat sendiri Tuan, aku membalas menyerang atau tidak ia tanya di alah yang menggunai tenaga berlebihan hingga darahnya mandek, dia terluka di dalam, kau hendak persalahkan siapa? Si putih melengah memang benar ia tidak melihat orang menyerang, kedua tangan pemuda itu cuma menghibas menangkis serangan kakaknya. Tapi aneh kenapa kakaknya terjerunuk mundur hingga jatuh dan terluka demikian parah? Mungkinkah pemuda ini berilmu sesat ia berpikir? Si putih insaf kakaknya terancam bahaya kematian, maka ia lantas kata, biar bagaimana Tuan, kau lah gara-garanya, tak dapat kau membantah. Lalu dengan memondong tubuh kakaknya, dia lari ke tepian, di sini dia menoleh ke belakang, lantas dia lelaki kakaknya, untuk membuka ikat pinggangnya. Dengan itu ia ikat seng kakak di punggungnya, ia pun memunguti potongan-potongan kayu tadi, untuk dipakai pula sebagai batu loncatan, maka di lain saat, ia sudah tiba kembali di seberang di mana dia berlari-lari lenyap di antara pepohonan lebat. Ketika itu matahari sudah doyong ke barat, sinarnya yang berwarna indah berkaca di muka air. Burung-burung gagak pun mulai berterbangan pulang ke pohonannya. Ini mar menghampirkan Tionghoa. Kenapa dia terluka demikian para si nona tanya, apakah kau kembali menggunai ilmumu seperti di waktu kita menyingkir dari hadapannya Liyong Hoi Giyo? Tionghoa mengangguk. Inilah di luar sangkaku, sahutnya, sebenarnya aku menggunai tenaga tiga bagian, separuh untuk menghalau serangan, siapa tahu dia tak dapat bertahan terhadap kibasanku itu. Aku lihat sebab kecelakaan itu yalah dia telah terlalu mengumbar tenaganya hingga dia mirip pelita kering minyaknya dia tak sanggup mempertahankan diri lagi, ia menghela nafas pula dan menambahkan. Aku pikir lain kali, jikalau tidak sangat terpaksa, tidak mau aku gunai lagi ilmu silatku itu. Ketika itu pengsui mendatangi berama kelima saudagar tetiron, mereka itu sangat kagum, semua. Memberi pujiannya. Tionghoa cuma bersenyum terhadap mereka itu. Mereka itu berdua yalah kedua anak laki-laki dari Tokbak Laokai Kiamyang, pengsui memberi tahu, si kakak bernama Kyoan dan si adik Hokleng, keduanya sangat galak, pastilah semangatnya Laokai kena tergempur peristiwa ini. Selagi mereka bicara, terlihat dua buah getek lagi mendatangi saling susul, jarak keduanya satu dengan lain belasan tombak, keduanya terbawa air yang deras, yang belakangan itu nampak seperti ikatannya longgar dan diatasnya bergeletakan beberapa tubuh orang. Selaka pengsui berseru apabila ia melihatnya, segera ia lari ke tepian. Dari getek yang di depan itu terdengar tertawa girang dari empat orang. Tiong Hoa pun melihat ia dapat menduga apa yang terjadi, yaitu orang-orangnya pengsui telah jadi kurban, ia jadi gusar maka ia pun lari ke pinggir kali, untuk terus berlompatan. Baru dua kali, ia sudah sampai di geteknya empat orang itu. Berhenti tertawanya mereka menjadi melengak, mereka kaget melihat orang datang seperti terbang. Tiong Hoa bertindak cepat, tanpa bersuara setibanya, ia mengibaskan kedua tangannya, maka menjerit telak empat orang itu, terus mereka bungkam, tubuh mereka terpental, jatuh tercebur di muka air. Si anak muda tidak berhenti sampai di situ, ia menyambar dadung di atas getek untuk melemparkannya ke darat sambil ia berseru, sambut lekas tambat. Di darat orang menyambutnya, lantas menarik ramai-ramai, mereka mesti melawan arus tetapi mereka. Berhasil, dadung itu dapat dilibat kepada pohon dan diikat keras. Tiong Hoa sendiri bekerja lebih jauh, untuk lompat ke getek yang di belakang, di sana pengsui telah tiba dulu, ia mendapatkan empat orangnya rebah dengan napas empas empis, hingga ia menjadi putus asa, berduka tak kepalang, ia pun gusar. Ketika itu karena gempuran air, getek mulai terlepas. Tiong Hoa lantas berseru, saudara keng, lekas menyingkir ia tidak cuma berseru, ia menyambar tubuh pengsui, buat delangkat dan dibawa lari ke tepian. Untuk itu ia berlompatan, menginjak balok-balok yang sudah terlepas. Sampai di darat, pengsui melihat ke arah getek dan orang-orangnya, yang tak dapat tertolong lagi itu, karena geteknya sudah berantakan hingga tubuh mereka tersapu air. Tanpa merasa ia menangis menggerung. Mereka lah empat pembantu yang dihargai ayahku. Katanya sedih, aku tidak sangka selagi mereka mengikut aku, aku tidak sanggup melindunginya, mereka roboh di tangan jahat. Mana aku mempunyai muka akan bertemu dengan ayahku. Kemudian dengan mengandal pada getek yang dapat dirampas itu, bergantian orang mulai pada menyeberang. Ketika itu Seng waktu berjalan terus, Seng rembulan telah muncul. Ini mau turut dalam rombongan yang pertama dan Tiong Hoa pada rombongan terakhir. Tiong Hoa lagi berdiri menantikan kembalinya getek ketika ia melihat satu bayangan orang berkelebat di depannya, walaupun ia terkejut tangannya toh lantas menyambar. Bayangan itu berkelebat sambil tertawa geli, dia lolos lewat tangannya si anak muda kena menyambar segulung benda yang lunak. Ketika ia melihatnya di sinar rembulan, ia mendapatkan itu sehelai satu tangan sutra yang harum semerbak. Ia menjadi melengak. Lekas-lekas ia membebernya, di ujung kiri itu ada sulaman setangkai bunga Buehu. Di ujung kanannya ada sulaman satu huruf Keng, di tengah-tengah ada beberapa baris huruf-huruf yang dapat dibaca sebagai berikut. Syukur karena bantuan Tuan aku berhasil lolos dari tangan beracun dari Kiong Le Susiu. Aku berterima kasih dan aku ingat baik-baik budi itu tapi Tuan harus waspada. Kiong Le Susiu penasaran, ingin mereka mendapatkan padamu. Kami kakak dan adik akan mencoba merintangi mereka itu jika lo nanti Tuan sudah dikuiyang, harap terus pergi ke Hek Liyong Toa. Mengenai urusannya Losat Kuebo, aku mengharap bantuan Tuan untuk menyelesaikannya. Hormat aku, Keng. Tiong Hoa membengong pula, ia menjadi bingung, bagaimana harus memecahkannya alasan Losat Kuebo? Kalau Win Nio ketahui ibunya ditawan Cice E. Ciu Pou Lioket, pasti dia gusar sekali dan sangat membenci. Maukah nanti L.N. Nimar mendengarkan nasihat atau bujukannya? Pasti Nona itu akan mengamuk. Rembulan terang, binatang banyak akan tetapi Tiong Hoa merasakan matanya suram disebabkan pikirannya yang ruwet. Cococo. Bab 22. Tiong Hoa menyeberang paling akhir, setibanya di darat, bersama In Nio dia melanjuti perjalanan dengan merendengi binatang tunggangan mereka selagi kakinya binatang itu bersuara nyaring, mereka lenyap di antara gelap gulitannya seng malam. Kong Peng Suya bersama kelima Piao Su, juga lain-lain orang yang dapat menyeberang itu, sangat berterima kasih kepada anak muda itu. Mereka juga kagum untuk keberanian dan kepandaian si anak muda. Tiong Hoa bersikap tenang meskipun hatinya kusut, ia masih belum memperoleh pikiran yang baik. Diam-diam ia kata di dalam hatinya, manusia berusaha, Tian berkuasa. Biarlah aku bertindak, tindak demi tindak. Terpisah 20 li dari sungai Ongkeng, orang bermalam di Yang Iongche. Besoknya baru terang tanah, orang melanjutinya. Tujuan mereka ialah kota Kuiyang. Di dalam wilayah provinsi Kuiciu, mulai dari Yang Liu Chee ke utaranya, jalan rimba dan pegunungan di mana angin sering bertiup dan kabut tebal, sebaliknya ke selatannya cuma pegunungan sangat sedikit rimbanya, jalanan sukar tetapi pemandangan alam indah. Orang berjalan tak ayal tetapi majunya lambat sedang kudanya Tiong Hoa dan In Nyo seringkali terpeleset. Tahu begini tidak nanti aku menggunai kuda kata. Sinona menyesal ia memandang Tiong Hoa dengan meringis. Tiong Hoa tertawa. Sekarang kau tahu, beginilah tenaganya Seng kuda katanya. Mau tak mau, In Nyo mau turut tertawa, ia melirik pemuda itu sebaliknya dari sepasang muda-mudi itu. Kong Peng Suyai selalu terbenam dalam kekhawatiran, ia khawatir kawannya dua putera Tok Baklaokoe nanti pulang buat menyampaikan berita celaka, hingga si siluman tua ini akan datang menuntut balas, sebisanya ia berlaku tenang, dengan berpura saja ia saban-saban memandang ke sekitarnya. Mereka itu tengah berjalan terus kapan di sebelah depan mereka, di puncak gunung, terlihat bayangan dari empat orang Piawusu Tengtong yang paling dulu melihatnya. Siapakah mereka katanya kaget? Perduli siapa mereka, kata Cie Goan Heng, dingin, kalau mereka mengandung maksud jahat terhadap Kim Siapiawuk Lok, biarlah mereka merasai golok toan huntu ini Tengtong melirik. Jangan terkebur, katanya, dia memang tak akur dengan kawannya itu meski mereka bekerja sama. Kenapa kemarin selagi menyeberang di sungai Ongkeng kau tidak mengeluarkan kepandayan ilmu silat golokmu yang terdiri dari 93 jurus itu? Goan Heng mendongkol ingin ia mengutarakan kebesarannya, tapi ketika itu, cepat luar biasa, keempat bayangan sudah lari ke arah mereka sampai terpisahnya tinggal tiga tombak lebih semua mereka beroman bengis. Mereka tak berdiam, bahkan mereka terus berlompat lewat di atasan kepalanya pengsuya beramai. Li Tiong Hoa menoleh kepada Inyo dan bersenyum. Dia mengambil sikap masa bodoh, orang tak mengganggu ku, aku tak mengganggu orang. Tapi Loh Siang Tai tidak puas, dia lantas menimpuk dengan senjata rahasianya, yaitu Kim Kian Piao. Piao itu meluncur ke atas, lalu beradu, terus jatuh ke arah kepalanya keempat orang itu yang tubuhnya sedang mau turun ke tanah, itulah ilmu Piao yang mahir. Pengsui hendak mencegah tetapi sudah kasib ia menjadi berduka, ia melihat empat orang itu lihai sekali, mereka mendengar suara Piao beradu, lantas mereka berdongak ketika semua Piao itu turun, untuk menghajar mereka, mereka mengangkat tangannya masing-masing untuk menanggapi. Tiong Hoa dan Inyo sudah turun dari kuda mereka, mereka juga menyaksikan kejadian itu, keduanya kagum. Keempat orang itu tidak berkata apa-apa, mereka tidak menoleh ke sana atau kemari, hanya mereka mengemproki tangan masing-masing yang mencekal Kim Kie Piao, lalu terlihat mengepulnya asap yang bersinar hijau, lantas asap itu sirna. Menampak demikian, Pengsui terkejut, segera ia ingat siapa keempat orang itu, selagi ia berpikir keras dengan kekhawatiran, maka salah satu di antara orang-orang itu, yang mukanya panjang dan kumisnya pendek, yang kulit mukanya kebiru-biruan, yang kedua matanya bersinar sangat tajam, mengawasi dengan keren, lalu dengan suara dingin, dia menegur, siapa yang melakukan pembokongan? Lekas menggelinding. Hektometer los yang tai mengasih dengar suara menghinanya, terus ia mengajukan dirinya, untuk berkata, itulah aku kau mau apa? Bukankah kamu keterlaluan sudah berlompat lewat di atasan kepala kami? Tanda tanya itulah pantangan. Orang itu tidak menjawab hanya tubuhnya mencelat, kedua tangannya terulur, menyusul mana terdengar dua kali suara plak-plok. Sebagai kesudahan dari itu, siang tai melengap kedua pipinya merah dan bengap di luar dugaannya, ia telah kena digaplok orang itu. Pengsui maju menghampirkan, sembari hormat, ia kata kepada orang itu, maaf, bukankah tuon-tuon ialah hoan Cheng Sukie yang tahun dulu itu telah menggetarkan butongsan? Orang itu mengasih lihat rumen bengis, lalu dia tertawa lebar. Sudah beberapa puluh tahun kami berempat tidak muncul dalam dunia Kang Oong tetapi toh masih ada orang yang mengenali kami katanya nyaring, lalu dia menambahkan dengan suara dalam. Kami mau pulang ke gunung kami untuk menyelesaikan sesuatu, kami tidak sempat melayani kamu. Maka lagi tiga hari saja kita nanti bertemu pula satu dengan lain. Habis berkata dia menoleh akan mengawasi pedangnya Inyo lalu dia mengulapkan tangannya seperti isyarat untuk ketiga kawannya, akhirnya dia lompat mencelat untuk berlalu. Dia segera diturut tiga kawannya, maka sebentar saja mereka sudah pergi jauh. Lain Piao Su melengak mereka berdiam saja. Saudara Kong, siapa itu Cheng Sukie Tiang Hoa? Tanya Peng Sui. Tentang mereka itu, aku tak tahu jelas. Peng Sui menjawab, menurut katanya ayahku, mereka bukannya orang Hong asli hanya keturunan peranakan suku Yao Biao. Entah dari mana mereka mendapatkan ilmu silat mereka, yang beda sekali daripada ilmu silat Tiong Goan. Belum berumur tiga puluh tahun, mereka sudah tersohor sekali di wilayah selatan barat. Kabarnya siapa bermusuhan dengan mereka pasti jiwanya sukar lolos. Pada tiga puluh tahun dulu mereka sudah mendaki gunung Butong San di mana mereka telah melukai dua puluh tujuh jago Butong, lalu dengan tak kurang suatu apa mereka turun dari gunung itu, peristiwa itu ramai menjadi buah tutur orang banyak. Hanya tanpa setahu kenapa, semenjak itu mereka tak terdengar lagi kabar beritanya, hingga tentang mereka menjadi sirup, siapa tahu sekarang mereka muncul di sini. Peng Sui menghela nafas, lalu ia menambahkan, sekarang ini kita ada di ujung pegunungan Hoan Cheng San, gunung yang panjang ribuan li dan banyak rimba rayanya, ada bagian-bagian di mana orang tak nampak matahari dan di sana ada hawanya yang jahat hingga manusia dan binatang dapat mati karenanya. Karena itu tak ada orang yang ketahui Hoan Cheng Sukie tinggal di bagian mana dari gunungnya itu, gunung yang ditakuti orang, sayang tadi tak keburu aku memberi penjelasan. Tiong Hoa heran melihat orang demikian berduka. Kejadian baru santoh perkara sangat kecil, kata ia. Mungkinkah benar lagi tiga hari Hoan Cheng Sukie bakal melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan saudara lo? Peng Sui menghela nafas pula, ia mengjeleng kepala. Bukan melainkan saudara lo semua orang yang berjalan bersamanya turut dibenci sangat, ia menjawab. Xiao Hiap dan Nona Cek tak usah khawatir, tidak demikian dengan kita semua, terutama aku yang bertugas melindungi saudara lo berlima. Xiang Tai menjadi tidak senang. Buat apa takut katanya mendongkol. Sekarang kita mati, nanti kita menitis pula peng Sui pun tak puas kepada Piao Su Jumawa ini, yang menjadi biang onar. Hanya aku khawatir, sebelum kamu berhasil menyerahkan Piao kamu, rohmu sudah pulang ke neraka katanya sengit. Tidak apa kalau Kak saja yang mati, tetapi dengan itu kau meruntuhkan juga namanya Kim Xia Piao Kio dapatkah kau mengganti itu? Mukanya Xiang Tai menjadi merah, dia bungkam. Dia malu sekali. Ketika itu tiba-tiba orang mendengar suara dingin ini, Tok Xia Sin Kiong mempunyai anak semacam ini, sungguh harus disayangi, Peng Sui terkejut, tapi lantas ia menjadi gusar. Siapa berani menghina aku si orang Shikong? Dia menengok kenapa kau tidak keluar menemuri aku? Walaupun dia mengatakan demikian, Peng Sui Toh mendadak untuk segera lompat ke arah dari mana jengekan itu datang, di situ segera dia melakukan penyerangan hingga batu gunung hancur berlarakan. Hampir berbareng dengan itu sesosok tubuh manusia terlihat lompat mencelat. Menyingkir dari serangan dasyat itu, terdengar suara tertawanya, terus orangnya lenyap. Peng Sui menjadi maskul sekali. Saudara Li, katanya Lesu, nyatalah sekarang ini di antara Kui Yang dan Kun Beng telah ada tak sedikit orang kengow yang mundar mandir, karena mana aku menduga di wilayah selatan ini mungkin bakal terjadi peristiwa apa-apa yang luar biasa. Lihatlah, orang-orang yang lihai telah pada muncul, aku menyesal apabila sampai terjadi sesuatu yang hebat. Saudara, kenapa kau mendapat anggapan ini? tanya Tiong Hoa. Hotel di Yang Leong Chee itu yalah hotel yang dibangun oleh orang bawahanku. Peng Sui mengasih keterangan orangku itu telah memberikan pelbagai keterangan kepadaku. Tiong Hoa menoleh kepada Nio, siapa berbalik memandang pemuda itu, lalu keduanya saling mengedipi mata, suatu tanda mereka saling mengerti. Mereka menduga urusan akan berpusat di Hak Leong Toa di Kun Beng, hanya mereka masih belum mendapat kepastian, itu ada urusan sendiri atau urusan Tok Baklao Kaik Siam yang hendak berebut pengaruh dengan Cip Chee Chiupo Liokit. Apalah, kata si anak muda kemudian dengan maksud menghibur, mari kita melanjuti perjalan kita. Demikian mereka menuju ke Kuiyang, di tengah jalan mereka menemui orang-orang Kang Oong tetapi tidak mengalami sesuatu, di waktu maghrib mereka sampai di luar kota hingga mereka lantas mendapat lihat tembok kota yang tinggi dan kokoh kuat, yang seperti melingkar-lingkar. Mereka berjalan masuk ke dalam kota di saat orang mulai menyalakan penerangan. Peng Sui berjalan di muka memimpin rombongannya menuju ke Hotel Goan Tiang, suatu penginapan nomor satu untuk kota Kuiyang. Pihak hotel menyambutnya dengan hormat, dari mana terbukti hotel itu miliknya keluarga Kong. Di situ ada menumpang banyak orang Kang Oong, yang terlihat menyolok mata. Peng Sui mengajak rombongannya masuk ke ruang paling belakang di mana ada sekelompok dari lima kamar yang terpencil. Semua kamar terawat baik dan bersih, sedang di dalam pekarangannya tertanamkan beberapa pohon bunga yang menyiarkan keharumannya. Ruang ini pun sunyi dan tenang tak seberisik ke ruang depan. Selagi Peng Sui menemui Tiong Hoa bicara, ia mendengar tepukan tangan di luar kamar, ia nampak terkejut. Tapi ia tertawa dan kata, Siang Wihiyap berdua duduklah aku hendak keluar sebentar. Silahkan, saudara Kong, kata Tiong Hoa bersenyum. Ketika Peng Sui sudah pergi, pemuda ini berpaling pada Nimao untuk menanya, Encik, kau lebih berpengalaman daripada aku. Bukankah suara tepukan tangan itu ada maksudnya yang terlebih dalam nona cek mengangguk? Itulah tepukan tangan isyarat kaum Kang Oong yang biasa dipakai jauh, bukan dipakai dekat. Katanya, itu biasa dipakai di waktu malam gelap gulita. Kalau kita berpisah jauh, maka dipakainya di sini tak tepat, pasti ada urusan yang penting. Lihat saja perubahan air mukanya Peng Sui. Perubahan air muka Peng Sui itu justeru yang mencurigai Tiong Hoa, maka ia lantas berpikir. Adik Hoa. Si anak muda mengangkat kepalanya, menatap nona cantik di depannya itu. Nimao berkata, Adik Hoa, besok kita menuju langsung ke Kun Beng untuk memenuhi janji dengan Pou Lioket, untuk menyelesaikan urusan kita kemudian baru kita mencari ibuku. Tentang urusan Kang Oong, baiklah kita jangan terlalu mencampur tahu. Di terangnya api, metu nona itu bersinar bening, Tiong Hoa melihat sinar mata yang mencinta, ia menjadi maskul. Akan tetapi ia tidak mengentarakan rasa hatinya itu, ia lekas menyahuti, Encien aku setuju dengan pendirianmu, ya besok kita berangkat langsung. Selagi mereka bicara itu, kelima Piaw Su dari Kim Siap Yau Kio terlihat datang dengan tindakan cepat, Teng Tong lantas memberi hormat dan kata, sekarang kami mau pergi ke kota selatan untuk menyerahkan Piaw kami, begitu selesai maka malam ini juga kami hendak berangkat pulang ke Pasok Siap Yau Hiap dan Nona sudah membantu kami, kami sangat berterima kasih, kami ukir itu di dalam hati kami, sekarang kami meminta diri kalau nanti Siap Yau Hiap berdua pergi ke Pasok, kami minta sukalah Siap Yau Hiap memerlukan mampir di Piaw Kio kami. Tiong Hoa dan si Nona mengangguk. Baiklah, kata si anak muda, yang lantas mengantar orang keluar dari kamarnya. Tidak lama datang Jongos dengan barang hidangan dan araknya. Si Yau Ji Yee, mana saudara Kong tanya Tiong Hoa kepada Jongos itu. Orang Si Kong itu sudah keluar lama juga. Si Jongos melengat, lantas daa menjura. Maaf, aku tidak tahu, sahutnya tertawa. Kami cuma dipesan lekas menyediakan barang santapan untuk Tuan berdua Nona, serta katanya silahkan Tuan berdua dahar, tak usah dia ditunggui. Ya, aku mengerti, kata Tiong Hoa. Terima kasih. Mudamudi ini lantas duduk bersantap akan kemudian beromong-omong dengan gembira. Belum lama mereka mendengar suara berisik di ruang luar, seperti seorang tetamu berselisih dengan Jongos. Tetamu itu keras suaranya. Tiong Hoa mengerutkan alis, lalu tertawa. Encik kau duduklah, katanya pada Inyo. Ada orang mencari kita. Lantas ia bertindak keluar, hingga ia melihat seorang Jongos lagi melintangi tangan di pintu pekarangan menghalang seorang bertubuh besar bermuka kuning usia 40. Jongos itu melihat si anak muda keluar, dia lantas kata, Nah, kau lihatlah bukankah kamar itu ada penghuninya? Kau tidak percaya perkataanku, sekarang baru kau percaya, bukan? Orang itu mengasih Tiong Hoa, lantas dia kata, biar ada penghuninya, aku masih mau melihatnya dia seorang diri, dia tak layak memakai demikian banyak kamar lantas dia menotok ke pundak si Jongos. Jongos itu mengerti silat tetapi ia tidak mau melayani ia tahu banyak tetamunya kaum kengau dan ia tidak mau mencari penyakit maka ia lompat mundur tapi ia kalah sebat, pundaknya kesentuh juga, hingga ia merasa nyeri dan menjerit dengan tubuhnya terhuyung. Tiong Hoa tidak puas terhadap kelakuan galak dan kasar orang itu ia maju menghalang hingga orang tak dapat bertindak terus ke kamarnya. Cuan mau pergi kemana ia menegur? Minggir membentak orang itu. Jangan usil aku. Dengan tangannya, dia pun menolak. Tiong Hoa gusar, ia berkelit, tangan kirinya menyambar, untuk mencengkeram lengan orang kasar itu. Orang itu kaget, dia lompat mundur. Tiong Hoa lompat maju, niat mengejar. Tapi orang itu mundur terus, akan lompat naik ke atas genteng di mana dia lantas lenyap. Ia lompat naik juga. Malam itu rembulan terang dan bintang banyak seberlalunya orang kasar itu, sekitarnya Tiong Hoa menjadi tenang. Justeru itu mendadak. Ia mendengar tertawa perlahan dan merdu, hingga ia tercengang, ia lantai berpaling dan melihat ke atas genteng. Mencari mana tertawa itu datang. Untuk herannya ia melihat Poukeng lagi berdiri di atas genteng, terpisah dari ia kira dua tambak, kedua matanya nona itu bercahaya terang. Hati si anak muda berdebaran, inilah ia tidak sangka, kedua belah pipinya pun menjadi merah, ia lantas bertindak maju. Kau baik nona ia menyapa, nona itu bersenyum, ia mengangguk. Orang barusan orangnya Hoan Cheng Sukie, katanya. Dia datang kemari membuat penyelidikan sambil mengincar sepasang pedang di pundaknya nona cek. Dialah kurcacita usah dia dibuat pikiran, Ciat Xin datang kemari buat menemui kau, Xiao Hiap untuk minta kau pergi ke Kun Beng Guna memenuhkan janji dengan ayahku. Mendengar Pou Keng membasakan diri Ciat Xin, muka Tiong Hoa merah dan hatinya berdenyut itulah kata-kata menghormat dan merendah kaum wanita terhadap pria. Itu juga menjadi pemikiranku, kata ia perlahan besok memang aku hendak pergi ke Kun Beng. Cuma urusannya ibu dari nona cek sulit. Tentang itu Ciat Xin dan adikku sudah mengatur sesuatu, kata Pou Keng. Adikku sudah berangkat lebih dulu ke Kun Beng, asal Xiao Hiap suka membantu urusan bakal dapat diselesaikan dengan baik, kata-kata yang belakangan itu di ucapkan perlahan sekali. Tiong Hoa mengangguk beberapa kali. Nona Pou berkata pula, ayahku telah mendapat kitab Lai Keng Kun Pou hadiah Kui L.M. Ciaw, tapi sekarang orang-orang Keng O lagi mengarah kitab itu, yang mereka ingin rampas, Begitulah di Kui Yang Kau merimba persilatan berkumpul dan ada yang berkoncoh karenanya, hal itu membuat ayahku berduka. Kalau urusan kitab itu digabung dengan urusan ibunya nona cek hingga kedua gurunya nona cek turun tangan, mungkin sekali terjadi kebencanaan rimba persilatan Tiong Hoa heran. Nona cek mempunyai dua guru iap tanya. Eh, kenapa si Yau Hiap tidak ketahui itu tanyanya, kedua gurunya nona cek yalah yang satu hei gewe ait in Tuko dari pulau Lekotu dari laut Poehe dan yang lainnya Cip Yang Sinie, Bixhuni dari biara Cietiokem di pulau Ban Kengsie di laut Tenghe. Di masa mudanya, kedua guru itu tersohor sebagai hantu. Tadinya merekalah sepasang suami istri, kemudian setau karena urusan apa di antara mereka terbit salah mengerti, lantas mereka berpisahan, Seng suami hidup menyendiri di Poehe, Seng istri mencucikan diri di Ban Kengsie. Habis berkata itu, Nona Poe mengeluarkan sehelai bendera sulam tujuh bintang, Cip Che E Kim Kiai sembari mengangsurkan itu kepada si anak muda, ia menambahkan dalam perjalanan dari sini ke Inlam, apabila si Yau Hiap bertemu dengan orang-orang Cip Che E Bun, asal mereka dikasih lihat bendera ini, segala kerewelan yang tak diingini bakal dapat disinkirkan. Ciat Sin akan memberitahukan si Yau Hiap beberapa isyarat yang merupakan gerak-gerakan tangan. Tiong Hoa mengulur tangannya menyambut bendera sulam itu, kemudian ia mengawasi si Nona yang terus menyadari ia pelbagai isyarat tangan, sementara itu hatinya goncang, ia berdiri dekat sekali dengan si Nona hingga hidungnya mendapat cium bau harumnya Nona itu. Poe Keng mengulangi pelbagai isyarat itu, habis dia tertawa dan kata dengan manis, aku harap si Yau Hiap mengerti maksud kedatangan Ciat Sin ini, sekarang Ciat Sin mau pergi. Benar-benar si Nona berlompat menghilang. Tiong Hoa berdiri menjublak sekian lama, baru ia lompat turun, untuk masuk ke dalam kamernya, ia mendapatkan ini mau lagi duduk rebah di atas pembaringan Nona itu seperti lagi memikirkan apa-apa. Eh kenapa kau pergi demikian lama? Adik Hoa tanyanya setelah melihat si pemuda kembali. Tiong Hoa bersenyum. Orangnya Hoan Cheng Sukie datang untuk mengacau, aku telah usir dia sampai di luar kota, sahutnya oleh karena si Nona memanggil ia adik, pemuda ini selalu membasakan diri aku dengan si Yau T.E, artinya adik kecil. Cek Inyo tertawa, mendadak dia menggerak tangannya menyerang ke arah jendela. Tiong Hoa terperanjak apapula segera telinganya mendengar orang berseru tertahan di luar jendela, ia mau lompat keluar, tetapi si Nona menariknya. Si Nona tertawa manis dan kata, pasti ada orang yang membereskan mereka itu, hingga tak usahlah kita turun tangan sendiri. Baru Nona itu habis berkata, atau mereka mendengar jeritan yang menggiriskan hati, disusul dengan ini kata-kata mendemal, dari mana datangnya segala tikus tak punya mata. Kenapa orang berani mengincar kepada aku Sam Chiu Kim Kong Seng To Aya? Bukankah orang mencari mampusnya sendiri? Suara itu disusul pula dengan suara berisik, sebab suara itu telah lantas menarik perhatiannya orang-orang Kang Ong tetamu-tetamu lainnya dari Hotel Goan Tiang itu. Diam-diam Tiong Hoa memuji Inyo yang cerdik itu, serangan si Nona ialah semacam pukulan udara kosong yang dinamakan Tian Mo Chi yang lek atau tenaga tangan. Hantu langit siapa terhajar itu, dia terluka di dalam, kalau dia lari darahnya akan mandek hingga dia mudah dikenali atau terpergok, En Chien, sungguh kau cerdik katanya, aku kalah. Justeru itu, dari luar jendela terdengar ini suara seram, Eh, wanita cilik, kau tak dapat mengabdobi aku si orang tua pukulan tangan beracun ini mana dimiliki oleh itu manusia Dogol Shiseng. Tiong Hoa terkejut, ia lantas mengayun tangannya ke araha jendela sampai tubuhnya menyusul berloncat. Di luar itu terdengar lagi suara tertawa dingin tadi, orangnya terpisah belasan tombak, ketika Tiong Hoa menyusul dia berlompat ke atas genteng untuk berdiri dam di atas wuungan. Tiong Hoa menyusul terus di belakangnya In Limar mengikuti. Orang itu sudah lantas menyerang dergan serupa senjata rahasia, habis itu dia lari turun ke lain sebelah, sekejap saja ia lenyap senjata rahasia itu lambat meluncurnya. Segera ternyata itulah segumpal kertas putih, maka ia lantas membeber dan melihatnya, setelah lama ia mengangsurkan itu kepada si anak muda seraya berkata, Adik Hoa, inilah untukmu. Tiong Hoa melengak apapula setelah ia membaca di bawah sinar rembulan beginilah bunyinya surat itu, Siaw Hiap Li Tiong Hoa yang terhormat. Kita belum pernah bertemu muka tetapi aku mengagumimu, hingga senantiasa aku memikirkannya. Baik kau ketahui, aku si orang tua bersahabat akrab dengan saudara Song Kie dan baru kira setengah bulan. Yang lampau aku bertemu saudara Song itu di rumah penginapan selagi kita memasang ngomong, saudara Song menyebut-nyebut tentang Siaw Hiap yang gagah dan berhati mulia, hingga aku menjadi bertambah mengaguminya. Siaw Hiap yang baik, aku bersahabat baik dengan Ciam Yang, dan aku telah menerima permintaannya untuk mencelakai kau, aku tidak sangka kau justru tuan penolong dari saudara Song. Hal ini membuat aku serba salah, tetapi, umpama jemparing pada busur, tak dapat itu tak dilepaskan. Siaw Hiap sebentar jam 4, baiklah Siaw Hiap berhati-hati jangan Siaw Hiap minum teh atau lainnya sekian saja hormat dari aku, pek peo uleng hang pao yang. Habis si anak muda membaca, ini maka tak dingin, syukur mereka tidak datang, tetapi kalau toh mereka muncul, biar mereka belajar kenal dengan lihai Cip Yang Sin Chiang. Tiong Hoa mengajak si Nona kembali ke dalam kamar, mereka tidak banyak omong sebab hati mereka tahu satu pada lain. Tak lama muncullah seorang jongos, munculnya secara tergesa-gesa, dia bukan jongos yang biasa, dia membawa sebuah nenampan di atas mana ada teh kean beling yang indah putih mirip batu kemala. Dia meletaki itu di atas meja sembari menjura dan tertawa dia kata, majikan muda kami menyuruh mengaturkan ini sepoci teh pilihan, silahkan Tuan dan Nona minum, majikanku pun menyampaikan hormat. Tiong Hoa bangun berdiri. Memberabekan kau saja katanya, tertawa, tolongkah sampaikan terima kasih ku si orang Sili Jongos itu menyahuti. Baik, Chuan katanya. Mendadak tangan si anak muda meluncur. Tanpa menanti orang menutup mulur, ia menyambar tangan jongas tetiron, karena benar orangnya ciam yang. Jongos itu kaget, dia berlompat mundur akan tetapi dia kalah sebat, lengannya sudah lantas tercekal. Dia merasakan sangat nyeri seperti di jepit-capit besi. Dia tak dapat memperdengarkan suaranya, cuma mulutnya terbuka lebar, matanya terbuka juga, dan keringatnya mengucur deras. Ini mau tahu bagaimana harus bertindak. Dengan cepat ia lompat keluar kamar, untuk bersembunyi di belakang pohon di pekarangan dalam itu.